Intro Malam akan selalu datang dan pagi akan kembali menjelang. Begitulah alur hidup yang terkadang membawa nasib manusia kembali ke titik awalnya. Ade Rai misalnya, dia yang pernah mengubur keinginan menjadi atlet, pada akhirnya kembali menyapa angan lamanya ini. Sabda kehidupan yang tak bisa ia tepis juga tak bisa ia bantah karena sesungguhnya di dalam hatinya keinginan menjadi atlet itu masihlah ada dan terus menyala. Di sini pula adek seolah menjemput impian masa kecilnya kala ia terkagum-kagum melihat tegap dan gagahnya tentara. Bongkah tubuh berbingkai kerasnya otot tangan adalah awal pembuka jalan adek Rai sebagai bina ragawan. Nah lalu karena ingin mengenal olahraga panco dan ingin punya kuat di meja panco biar tidak terkalahkan gitu ya ceritanya, akhirnya saya melatih kekuatan otot saya. Untuk melatih kekuatan otot saya lah makanya saya mulai melakukan aktivitas pengencangan otot dengan menggunakan beban tubuh saya sendiri. Jadi ibaratnya yang paling gampang-gampang di rumah karena juga kan dengan biaya yang terbatas tapi dengan motivasi yang tidak ada batasnya, keinginannya supaya maju. Nah panco itulah yang akhirnya membawa saya mengenal olahraga latihan beban yang pada akhirnya nanti menjadikan saya sebagai seorang atlet bina raga. Saya juga bisa memahami pada saat itu orang tua saya membesarkan saya dari kecil mau jadi atlet kok gak jadi-jadi gitu. Sedangkan pas udah gede saya bilang saya mau jadi atlet lagi gitu, mau jadi atlet bina raga. Pilihan adek menjadi bina ragawan memang tepat adanya. Ia tak pernah bermimpi menjadi milioner atau pengusaha. Ia juga tak menatakan cita-citanya menjadi orang terkenal. Adek Rai justru ingin biasa-biasa saja. Ia hanya ingin merenangi panggilan jiwanya di dunia bina raga. Sebuah impian kecil dan sederhana namun indah. Bahkan ketika mimpi itu berbingkai raihan juara, adek Rai tak pernah menyangka semua bakal mewujud nyata. Tentunya memang pada saat awal saya memulai karir saya di bina raga memang sedikit ada mungkin orang tua mungkin sedikit ada pertanyaan. Bukannya mereka melarang tapi hanya ada pertanyaan kenapa gak kamu belajar aja sih dek. Kok balik lagi malah olahraganya kebanyakan dibandingkan belajarnya. Pertama saya juga pernah tanya, Dek hidup mau jadi bina raga itu mau jadi bagaimana? Pasti dong semua orang akan bertanya seperti itu dong. Terus dia bilang, Oh nanti kalau udah tua punya gym katanya. Dan itu terwujud gym itu, Saya kira 20 tahun dari apa yang dia katakan dulu itu sampai terwujud ada gym itu. Saya kira 20 tahun. Tapi pada saat dimana saya akhirnya berhasil meraih juara dan sebagainya, Pada saat itulah orang tua saya kayaknya punya keyakinan bahwa oh mungkin memang ini bidang kamu. Jadi saya membuktikannya bukan hanya pada orang tua tapi juga pada diri saya sendiri bahwa mungkin inilah bidang saya. Keberhasilan bukanlah untuk dibanggakan tetapi untuk dipertahankan. Pemikiran seperti inilah yang terus digenggam adek Rai. Namun keberhasilan adek Rai adalah kebanggaan keluarga. Sebuah bangga yang sulit diucap kata tetapi mampu mendesirkan jiwa. Apalagi kalau ayah dan ibunya menatap wajah sang juara serasa air mata itu ingin tumpah. Sebuah bangga bersarung sukacita yang menghangatkan sukma. Adek Rai telah membahagiakan keluarga karena ia berhasil lulus kuliah juga menjadi juara bina raga. Sampai orang tua saya bisa bilang kalau kamu memang benar mau jadi olahargawan yaudah gak apa-apa. Kamu gak usah selesai sekolah juga gak apa-apa. Padahal bisa bayangkan orang tua saya sebenarnya dari dulu mengajarkan saya istilahnya gak ada cerita untuk tidak sampai selesai sekolah gitu. Tapi pada saat itu saya memutuskan saya bilang sama ayah saya bahwa pap istilahnya adek akan terus sekolah aja beresin. Nanti abis itu jadi atlet setelah itu gitu. Dan bersyukur pada saat itu ya saya berhasil bisa menyelesaikan studi saya. Kalau dari ayah saya justru dia bangga sekali kalau saya bisa menjadi seorang olahargawan. Kalau dari ibu saya kembali lagi karena bersyukur ibu saya dia sangat fasih dalam masak dan sebagainya. Kebetulan kalau sebagai seorang olahargawan kan membutuhkan hal tersebut gitu ya nutrisi yang baik. Ada orang yang bisa bantuin untuk kasih makan yang tepat dan sebagainya. Jadi ibu saya berperan sangat besar sekali dalam istilahnya dalam proses saya menjadi seorang atlet binaraga gitu pada saat itu ya. Dengan makanan yang sederhana, dengan makanan yang sehat, tapi bisa enak gitu gara-gara ibu saya jago masak. Kebanggaan adik bukan kebanggaan keluarga aja. Kalau saya pulang ke Bali itu juga menjadi kebanggaan warga Bali loh. Sampai misalnya saya ke kampung kalau sebenarnya saya gak suka kalau orang terus bilang ibunya Adirai loh. Itu saya gak suka sebenarnya. Hah ibunya Adirai? Oh yaudah gak apa-apa berfoto sama ibunya aja. Jangan pernah mengingkari ketetapan hati. Karena disanalah bersemayan suara kejujuran yang membuat hati dan jiwa tentram. Seperti adik Rai yang merasakan ketenangan kalah berolahraga. Ketika ketetapan hatinya makin menghunus diri maka adik tidak mau membohongi hatinya lagi. Baginya olahraga adalah kehidupan. Yakni kehidupan yang memberinya hidup. Maka dengan berani pula adik menjatuhkan pilihan menjadi olahragawan. Meski ia tidak tahu seperti apa masa depannya nanti. Namun adik yakin Tuhan akan menyertai setiap pilihan hati umatnya. Kembali lagi memang kalau saya ditanya kenapa saya mencintai olahraga. Ya mungkin saya merasa bahwa pada saat saya menjalankan olahraga. Atau menjalankan aktivitas olahraga memberikan satu kesenangan hati saya. Jadi kembali lagi memang passionnya ada di sana. Saya merasa bahwa di olahraga kecintaan saya itu terpenuhi di sana. Itulah yang akhirnya memantapkan saya untuk memutuskan saya mau menjadi olahragawan. Tanpa memikirkan apakah menjadi olahragawan itu masa depan suram. Menjadi olahragawan itu nanti mau jadi apa dan sebagainya. Sebagainya saya rasa itu tidak menjadi concern atau kekhawatiran saya. Bahwa apa yang kamu suka, apa yang kamu senangi, ya kamu jalankan serius. Seharusnya bisa hasilnya juga bisa baik. Jadi saya bisa mendapatkan satu kesempatan akibat mengenal dunia fitness. Ternyata kesehatan didapatkan bonusnya adalah penampilan. Dan adik banyak sekali memberikan bimbingan kepada saya untuk terus mempelajari segala hal yang terkaitan dengan angkat beban. Kemudian juga dengan pola makan, istirahat yang baik. Olahraga binaraga atau ini saya jadikan sebagai bagian atau pola hidup saja.